Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovVlogKidV Di video kali ini di konten outdoor gear review Saya punya satu camping gear atau outdoor gear baru dari brand Soto Ini adalah Soto Hinoto atau gas lantern ya, lantera gas dari brand Soto Japan ini Ya sebelumnya saya sudah punya ya dari brand Snopic, Snopic Little Lamb Nocturne Yang pakai gas canister atau gas odi seperti ini Dan kali ini dari brand Soto ya Ini salah satu produk terbaru dari Soto, lantera ini Kalau nggak salah ini dari tahun kemarin ya, sekitar 2022 atau 2023 gitu Kalau nggak salah Dan ya ini adalah Soto Hinoto nya Produk pertama, lantera gas dari brand Soto yang mirip seperti dari brand Snopic ya Dari brand Snopic itu yang Little Lamb Nocturne Ya tapi disini ada kelebihan dari brand Soto Ini sudah kelihatan ya, seperti ada tabung mini gas seperti itu Ya ini tabung gas yang bisa diganti ya Buat gas canister, jadi bisa pakai tabung bawaan dari Soto Hinoto ini Menurut saya ini salah satu kelebihan dari Soto Hinoto gas lantern ini sih, tabung mini nya ini Karena di brand Snopic nggak dapat ya, tabung gas seperti ini Jadi menurut saya baru dari Jepang ya, brand Jepang Baru Soto Hinoto ini aja yang ngeluarin gas, tabung mini gas seperti ini Ya disini saya beli aksesorisnya juga ya Ya ini buat, apa ya sebutannya, tripod atau Hinoto stabilizer Nah ini adalah Soto Hinoto stabilizer nya Ya khusus buat stabilizer buat di bagian tabung mini nya ini ya, di bawahnya Jadi biar lebih stabil ketika ditapakin di meja atau di lain sebagainya Seperti ini bentuknya Ini fungsinya sebagai stabilizer atau ya tripod gitu lah ya, kaki-kaki buat tebung mini nya biar lebih stabil Si plantera Soto Hinoto ini Selanjutnya ini ada fill adapter nya Ya fill adapter ini buat pengisian ulang ya Dari buat untuk, hanya untuk gas odi atau canister seperti ini ya, fill adapter Soto ini Jadi fungsinya nanti setelah dipasangin di gas canister nya ini, fill adapter nya Buat mengisi ulang gas di tabung mini dari Soto Hinoto ini Ya selain pengisian ulangnya menggunakan fill adapter dari gas odi canister ini Ya bisa juga pengisian gas ulangnya menggunakan tabung atau gas CB ya Gas CB dari, ya ini contohnya dari brand Haiku Buat pengisian ulang di tabung mini nya ini Dan nanti saya akan ragain ya, akan saya contohin pada saat review ini Ya jadi di video ini, pastinya saya akan unboxing dulu Akan saya jelasin seperti apa sih Soto Hinoto ini ya Apa aja yang didapat bawaannya Dan saya akan jelasin juga ya, aksesoris nya dan yang saya beli ini, fill adapter nya dan semuanya Dan nanti akan saya coba juga tabung mini gas nya ini Karena dia bisa juga menjadi tabung gas buat kompor ya Ya kompor yang saya pakai dari brand Soto juga Soto Winmaster Seperti ini Ya nanti saya akan coba pasangin di tabung mini lantern nya ini setelah saya review dulu Ya udah, langsung aja saya akan unboxing dan review Soto Hinoto ini Ya jadi seperti ini ya Dus atau packaging dari Soto Hinoto SOD260 ya Atau gas lantan Soto Hinoto Seperti ini dus nya, packaging nya Disini ada deskripsi nya ya, sudah include dengan case di dalemnya Dan nihongse ya, buatan Jepang Seperti ini nanti nyala lampu nya ya Nyalanya itu seperti cahaya lilin ya Cuman karena ini gas lantern jadi bisa diatur besar kecilnya api ya Nah seperti ini, ini sudah dapat case nya ya, atau hard case nya Seperti ini bentuknya Dan ini on off, jadi mematikan cahaya api nya Bisa diputar gitu ya, kiri kanan gitu on off nya Dan disini ada dudukan ya, atau tempat buat Veil adapter dan gas lantan dan stabilizer disini Jadi bisa muat semua di satu case seperti ini ya Ya seperti ini, yang include ini dapat ya Ada lantan nya Tank, tank nya, tank nya, atau tabung gas mini nya ini Case nya Dan ini tadi ya, bisa pakai gas kanister juga Kalau tidak pakai tabung mini seperti ini Alternatif, jadi ini Seperti ini pengisian ulang nya Dari gas OD atau kanister Harus pakai bantuan fill adapter seperti ini Harus pakai bantuan fill adapter ya Buat ngisi ulang gas tabung mini nya Kalau tadi pakai gas CB atau gas high cook tadi Bisa langsung di isi ulang ya Gampang, tanpa bantuan alat apapun Seperti itu sih Ya ini ada ukurannya ya Tinggi nya itu 15,6 cm Yang diameternya itu 3,8 cm Ya ini ada beratnya Beratnya itu di 237 gram Bahannya itu aluminium ya Dan aluminium ada stainless Dan bagian ini ya itu kaca ya Gerasu Ya ini buatan Jepang, made in Japan Dan case nya ini buatan China ya Dan berat case nya itu 80 gram Ya jadi seperti ini aja sih Di deskripsi Di dos atau packaging dari Soto Hinoto ini Langsungnya saya unboxing ya Ini ada buku tunjuknya Ini ada buku tunjuknya Ini ada buku tunjuknya Ini ada buku tunjuknya Dapat lagi Dan ini dia case nya Atau hard case nya ya Soto Hinoto ini Ini bahannya lumayan Keras Ya bisa dibilang semi hard case lah ya Dan pastinya ini sangat Sangat melindungi banget sih Dari benturan ya Karena ini lumayan bagus bahannya Kuat sepertinya Dan ini ada zipper ya Dan ya seperti ini Ini adalah Soto Hinoto nya yang didapet Ini ada tank nya Tanki nya atau tabung mini nya ya Seperti ini Dan ini buat stabilizer nya ya Atau tripod nya Yang ada scrub nya ini Ini sepertinya gak tau Udah ada isinya apa kosong ya Nanti saya akan coba pas Ngidupin ini Dan ini dia Lentera nya Lentera Soto Hinoto nya Ini ada off dan on ya Jadi ini bisa diatur nih Cahaya api nya Besar kecil nya Dari level ini ya Ini ada Berapa level 5 ya 5 level Keterangannya Ini paling terang berarti yang disini Sudah langsung aja Saya coba Masukin ya Kesininya Ke tabung mini nya Jadi seperti ini Ketika Sudah Terpasang ya Dan ini juga udah Stabil ya sebenarnya Tanpa bantuan Aksesoris Stabilizer nya itu Tapi coba dipakai ya Stabilizer nya Ini dia stabilizer nya Soto Hinoto Stabilizer nya seperti ini Ini bisa dilipat seperti ini ya Dan pasti nanti bisa di packing bareng Masukin bareng di Case nya ini Nah seperti ini Bagus ini ya Good quality nya Dari Soto Nah seperti ini ya tripod nya Atau stabilizer nya maksud saya Ini ada scrub di bagian bawahnya gitu Ya bener-bener Lebih aman sih Kalau pakai Stabilizer ini ya Lebih stabil Dan Ya pastinya Gak gampang jatuh gitu ya Misalnya kesenggol Dan Saya coba Aksesoris yang satu lagi Ini fill adapter Ini khusus buat Gas canister ya Adapter nya ini Jadi seperti ini Fill adapter nya Nah untuk pengisian ulang nya Ini tuh dari bagian ininya sih Bagian atasnya ini Ujung bagian ininya Dan tinggal di Masukin aja ya Ke tabung mini nya ini Nah seperti itu Udah keisi tuh Kedengeran gak Kalau tadi ada dua alternatif ya Bisa menggunakan gas odi Dengan Aksesoris fill adapter Ada Soto ini Dan bisa juga Dan bisa juga ya Menggunakan gas high cook Untuk pengisian ulang Tabung mini Soto Hinoto ini Nah seperti itu Ini udah Cukup penuh Dan saya mau coba Nanti ya Ngidupin Apinya Jadi seperti ini ya Ketika sudah terpasang stabilizer nya Posisinya di on Dan Ini yang paling Tinggi ya Seperti itu Nyalanya Dikecilin aja Ini yang Satu ya Jadi seperti ini Nyala Soto Hinoto Gas Lenten ini ya Lentera gas Ini kalau paling besar Apinya bisa keluar dari Tabung nya itu ya Dan untuk mematikan nya Bisa langsung dari Putar ke arah Off Seperti ini Paling kiri ya Kalau mau on Ini lagi Diputar ke Paling kanan Atau di posisi on Dan tinggal Nyalain aja Api seperti ini Keren ya Ini menurut saya Di level 1 juga Cahaya juga Ini udah Lumayan terang sih Udah Apinya udah Hampir keluar gitu Ini cukup lah ya Satu Satu Level ini juga Keterangan cahaya nya Kalau hidupin nya Paling on Paling besar Ya keluar dikit ya Apinya Dan kalau matiin Gampang tinggal puter Paling kiri Ini gampang banget sih ini Penggunaan dari Soto Hinoto Gas Lenten ini Saya di workshop ini Lampunya sudah dimatiin Dan coba Saya hidupin lagi ya Seberapa terang Soto Hinoto ini Dalam Keadaan Gelap ya Bagus ya Lumayan Terang sih Menurut saya Lumayan terang Dibanding Snowpeak Apinya itu Lebih besar Dan Tak kenapa Saya lebih suka Soto Hinoto ini sih Pengaturan Dari hidup Otomatinya pun Gampang Tinggal putar-putar Seperti ini aja Saya mau coba Timbang satu persatu Berat Dari beberapa part Soto Hinoto ini ya Dimulai dari case nya dulu Case nya itu Beratnya di 69 gram Lebih ringan ya Di deskripsi nya 80 gram sih Ya selanjutnya Ini ada Teng ya Tangki nya Atau tabung mini nya ya Ini sudah kosong Sudah saya pakai semua Isi gas nya Beratnya di 127 gram ya Berat kosong nya ini Si tabung mini nya ini Untuk Soto Hinoto Lenteranya Lenten nya Di 109,9 110 gram lah ya Untuk berat Lenteran nya ini aja Untuk Aksesoris nya nih Ada stabilizer nya Soto Hinoto stabilizer Beratnya di 17,5 gram Dan Berat Soto fill adapter nya ini Di 25,2 gram 25 gram 25 gram ya Soto Hinoto Lantern Set aksesoris nya itu Beratnya di 348,5 gram ya Ini menurut saya masih Compact dan ringan ya Buat satu set Lentera Gas Sudah include gas nya ya Jadi benar-benar praktis banget sih Dan fill adapter nya juga Saya masukin Nah disini tuh sudah ada semacam Sudah disetting ya Soto Soto nya Buat dudukan Buat seperti ini Buat Soto stabilizer nya Di bagian seperti ini Ini buat Pelatakin Soto Fill adapter nya Seperti itu ya Ini buat Lenter nya Lenter nya Yang disini tuh buat Si gas Ini nya Teng nya Nah seperti itu Nah jadi udah Pas satu set Soto Hinoto ini Oh iya dan saya mau coba ya Setting Pasang Soto Bin Master Stuf Ke tabung Soto Hinoto Tabung mini ini ya Seperti apa Ketika sudah Terpasang Ini tuh sama ya Bagian bawah itu klik Emang bisa dibuat kompor juga Apalagi buat kompor dari brand Soto Mungkin kalau buat dari brand kompor lain Mungkin masih bisa ya Nah seperti ini Tinggal pasang Stabilizer nya aja sih Karena buat kompor ini Ketika sudah terpasang ya Seperti itu tuh Lebih besar Dan takutnya Kalau dipasang misalnya ada pot Atau frypan Ini pastinya Enggak stabil ya Dengan tabung sekecil ini gitu Makanya kalau kompor sih Pastinya wajib bawa Atau pakai Stabilizer Soto yang ini juga Nah seperti itu ya Jadi seperti ini ketika Soto Win Master Stuf Sudah terpasang Tengki atau tabung mini Dari Soto Hinoto ini Saya coba hidupin Nah seperti itu ya Dan ya berfungsi ya Jadi ini bisa alternatif Misalnya nggak bawa Kanister Odi seperti ini Bisa ya bawa tabung mini Lentera ini aja Dan misalnya habis Di tabung Lentera Soto Hinoto ini Ya tinggal bawa Tadi ya Fill adapter nya Sama Tabung gas ini Atau bawa gas High cook seperti ini Gas CB ya Buat ngisi ulang Tabung mini nya ini Ini dia multifungsi sih Bisa buat Ini ya multifungsi Tabung Soto Hinoto nya Bisa buat Kompor nya Dari Soto juga Dan bisa juga Buat Lentera lantern nya ini Nah ini mode Saat Teng Atau tabung mini Soto Hinoto ini Dipasang Disetting Pasang Kompor dari Ben Soto Ben Master ini ya Atau Dipasang Stuf Dan ini Ada pot Dari Soto juga Ya Ketika Dipakai ya Seperti ini Dan Stabilizer Dari Soto Hinoto ini Sangat ngebantu Banget sih Biar lebih Stabil ya Biar lebih Stabil Di permukaan Tanah Atau meja sih Seperti itu Karena 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 Kalo gak ada stabilizer ini Ini ukurannya Tabung yang kecil ini Sangat Riskan Gampang terjatuh ya Kalo gak pake stabilizer ini Tapi kalo Pake Lentera Atau Lenten Menurut saya sih Tanpa ini juga masih stabil Tapi lebih baik pake stabilizer ini ya Ini Sangat ngebantu banget sih Keren sih Kalo Pada saat Ada angin Besar ya Saya akan mengetesnya Menggunakan kipas Dari Claymore ini Apakah Apinya Bertahan Atau Bagian Silt glass Kacanya ini Apakah bisa menahan ya Dari Angin Dari Kipas Claymore ini Ya ini Nyalanya 4 aja ya Bagian level 4 yang ini Jadi cukup lah Lumayan terang segini Dan ini jaraknya Kurang lebih sekitar 30 cm Dan ini saya akan hidupin Kipasnya Di level 1 Yang paling rendah dulu Seperti itu Dan saya nyalain Ke level 2 ya Kencang anginnya Masih stabil ya Gak mati Ini level 3 Dan ini yang keempat Yang paling kencang Dari kipas Claymore Juara sih ini satu Hinoto Mudah-mudahan stabil ya Keren sih Dan kembali Normal Dan jaraknya Saya coba deketin lagi Dan ini yang paling kencangnya Anginnya Dan sama ya Gak mati Ini sudah sedekat ini Ini kurang lebih sekitar 5 cm lah Ini jaraknya sudah 1 cm ya Dan sama Gak mati Sudah sedekat ini Sudah berapa cm Setengah cm Ini kecuali Ada angin dari atas Yang Nio Masuk ke lubang ini Langsung Ya pastinya mati Tapi kalau dari samping Seperti ini Ini masih aman ini Nah kecuali kalau dari atas ini ya Oh ini masih bertahan sih Wah juara sih ini Wah juara sih ini Ini gak mati ya Ini coba saya tiup Mati gak ya Oh ya mati ya kalau di tiup Tapi kalau dari ada angin gitu Masih aman sih Ini juara sih ini Soto Hinoto gas lantern ini Ini saya mau coba ya Tukar ganti gas kanisternya Dari Soto Hinoto ini Lenteranya ke gas kanisternya Ini jadi sama aja ya Pastinya juga masih bisa dipakai Aduh Jadi seperti itu Ini ketika sudah terpasang ya Ini coba yang lain Nah seperti itu Dan ini ketika gelap menggunakan gas kanisternya Dan sama-sama bagus ya Sama-sama terang juga Ya hanya perbedaannya hanya di gas kanisternya aja Dan ini bener-bener keren sih Jadi bisa pakai bawaan ya Tabung mini dari Soto Hinoto Dan saya juga Menggunakan tabung Kanister Gas kanister ODI ini Dari brand Soto juga ini Setelah unboxing dan pengetesan tadi Ternyata Soto Hinoto Gas Lantern ini Sudah benar sangat terkomen banget sih ya Menurut saya Jadi ini cocok banget Dipakai buat Kekitan outdoor pastinya Karena tadi Setelah pengetesan ya Seperti tes Pada saat Tes Kena kipas angin ya Itu Sabil apinya Dan bahkan Nggak mati ya Dan tadi mati itu Karena saya tiup dari jarak dekat seperti ini Seperti itu ya Cepat mati Tadi setelah Dari jauh pun Ini nggak mati ya Kalau kena dipasangin gitu Dan apinya pun Karena ini gas lantern Dapat gas tabung mini seperti ini Jadi ini bisa diatur Kecil dan besar apinya Dengan Knop putar seperti ini aja Jadi benar-benar sangat Simple banget ya Penggunaannya Dan gitu pindah pun Harus dari atas Seperti ini juga Dan ini Api paling besarnya ya Hampir keluar dikit ya Bagian atasnya Dan emang sih Kalau matiin itu Anginnya itu Kalau ada dari atas Tapi Ya nggak begitu ini lah ya Pastikan angin biasa dari samping ini Dari atas pun ya sedikit lah Dan tadipun di tes ya Dengan kipas Dan itu nggak mati sih Keren jadi Jadi ini masih cocok ya Digunain buat Kegiatan outdoor Seperti hiking Tracking Climbing Ya car camping Motocamping Bikepacking Dan lain sebagainya Karena ukurannya masih compact Dan bisa dibilang apa ya Mini ya Saya digamakan tangan ini perang lebih Ini Dan saya rasa sih Harus beli juga sama Stabilizernya Atau tripodnya ini Biar lebih stabil ya Di tanah Di permukaan Apalagi Kalau diganti Menggunakan kompor ya Jadi Tabung Mini dari Soto ini Multifungsi banget sih Jadi Selain buat Lantara ya Bisa buat Kompor Soto Windmaster tadi ya Dan kompor lain pun Sepertinya Bisa juga Kenok ke Tabung Mini nya ini Jadi itu sih Salah satu kelebihan dari Soto Hinoto Lantern ini sih Tabung Mini nya ini Yang bener-bener saya naksir banget sih Awalnya Dan setelah ada yang pengetesan ya Komporasi dengan brand lain Lantara Soto Hinoto ini lebih baik Lebih bagus Dari windshield nya Atau shield Bagian gelas Atau bagian kacanya ini ya Dari Terpaan angin Jadi Tahan Mati gitu Susah matinya gitu Menurut saya ini termasuk Bebas sih Dan untuk pengisian Tabung Mini nya ini Tadi sudah saya timbang Itu kurang lebih Dari Kosong Sampai terisi penuh Full Itu sekitar 6 gram gas Ya Dan ini Bisa bertahan Kurang lebih Dari Penuh Full gas nya Sampai habis itu Ya kurang lebih Sekitar Saya pengetesan pin nya belum Tapi kurang lebih Sekitar 2 jam ya Kalau untuk Kompor gas Tadi sudah saya tes Itu Apinya dengan Paling besar itu lebih Cepat habis Boros ya Itu sekitar 3 menit Tapi kalau gas Lantara ini lebih Lama Matinya Dan semakin kecil Apinya Seperti ini Ini ada di level Level 1 ya Nah segini besar apinya Itu pastinya lebih hemat ya Pemakaian nya Dibanding dengan Nyala Yang paling terang seperti ini Ini ada di level 5 nya Pastinya lebih boros Pemakaian gas nya Dan kelebihan lainnya Karena ini gas lantern Dia gak ada suara Jadi bener-bener hening banget sih Kayak Candle lantern Atau Lantara lilin ya Dan kelebihannya juga ya Dibanding Lantara lilin Yang Ada Itu nya ya Bisa melelehnya Dan mengotori Bagian Tempat wadah nya itu Ini lebih Bersisi lebih jernih Dan menurut saya Kekurangan atau Hal yang harus Diwaspadai Ketika memakai Gas Lantern ini Ini Kita harus menjauh ya Pada saat tidur Pastinya Menjauh Jadi tidak begitu terlalu dekat Dengan Kepala ya Karena Karena Pada saat tidur Itu Oksigen dan lain sebagainya Itu Bisa Ada Jat racun mungkin ya Dibagian gas yang keluar ini Dari apinya ini mungkin Jadi Di Keterangannya Di deskripsinya Itu Gak boleh Jadi Pastinya berbahaya ya Cukup berbahaya Jadi Jadi Kalaupun mau dipakai Pada saat tidur Di tenta ya Ini jaraknya tuh Harus berjauhan banget Nah Minimal mungkin 1 meter mungkin ya Pokoknya Biar lebih aman juga sih Intinya mah Harus jauh dari api gitu ya Jangan terlalu berdekatan Dengan Badan Atau dengan kepala ya Karena itu sangat Berbahaya Jadi harus jauh-jauh Letaknya Jadi Seperti inilah Nyala Cahaya dari Gas lantern Sotohinokoi Lumayan terang ya Dan Cocok banget ini buat Kayak direct linear gitu Tapi ini versi gasnya Dan Ini menurut saya Salah satu Gas lantern Yang terbaik sih ya Yang Terbagus saat ini Dari brand Jepang Ya Pastinya Harga pun Mempengaruhinya Sotohinokoi Termahal ya Dibanding brand lain Brand Jepang khususnya Yang saya Pantau Yang saya lihat Dibanding Snopik Dan lain sebagainya Sotohinokoi Ini yang Paling Mahal Harganya Ya tapi Worth it lah ya Dengan Build quality Yang menurut saya Ini bagus banget sih Oke banget Sotoh pasti bikinnya terbaik sih Buat produk-produknya Ya jadi sekian Video Unboxing Dan review Sotohinokoi Lantern ini Semoga video ini bermanfaat Dan Terima kasih telah menonton Sotohinokoi